Saudara seekor ular sanca berukuran 4 meter dievakuasi tim Rescue Exelos dari rumah salah satu warga di Kabupaten Madiun. Ular berukuran besar tersebut mengancam keselamatan dan bahkan pernah menggigit pemiliknya berapa waktu lalu. Mendapat laporan ada seekor ular sanca peliharaan yang mengancam keselamatan, tim Rescue Exelos langsung bergerak ke rumah salah satu warga di Desa Jiwan, Kejamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sabtu Petang. Ular sanca berukuran 4 meter lebih dengan berat antara 30 hingga 35 kilogram ini sebelumnya dipelihara oleh Setio Yulianto, warga setempat sejak 8 tahun silam. Karena mengancam keselamatan hingga pernah menggigit pemiliknya pun ingin ular segera dievakuasi. Proses evakuasi pun berlangsung cukup sulit. Selain tempat yang sempit dan gelap, ular sanca yang begitu agresif juga sempat melilit tim relawan Exelos saat melakukan evakuasi. Tak lama setelah dijinakan, ular pun berhasil dibawa keluar. Terus terang saja, saya sudah merasa takut. Bapak, ular itu saya rasa sudah over besarnya. Maka dari itu saya punya teman yang ikut dalam komunitas Exelos Indonesia. Maka saya langsung melaporkan ke dia dan akhirnya diopakuasi sama teman-teman dari tim Exelos. Oh iya, untuk evakuasi pada sore hari ini, waktu maghrib, kita laksanakan dengan rescuer kita bertiga. Untuk kesulitan tentunya karena ukuran ular lebih dari 4 meter, terus ular juga sangat agresif. Kita sempat dililit, saya dililit bagian kaki, teman saya dililit bagian tangan. Selanjutnya, ular sanca akan dibawa ke base camp Exelos di kota Madiun untuk dipelihara dan dijinakan. Tim Liputan, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.